untuk kedepan peternakan sapi seperti apa pak sek punya potensi yang baik untuk digumpangkan karena memiliki peluang yang bagus di pasaran wais assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel brilianfarm teman-teman nah kali ini alhamdulillah kedatangan tamu dari pemerintahan kecamatan nah bapak sekcam teman-teman dinjau rumput odot kita yang ada di pekarangan rumah jadi ini memang pemanfaatan pekarangan rumah ya teman-teman ini dinjau oleh pak sek ada mas andri ada pak junafri dari nagari durian seribu ini nagari tetangga dinjau rumput odot kita yang satu bulan lagi kurang lebih panen ini dua bulanan yang itu loh mas tinggi-tinggi mas ini kan gudang kita gudang bungkil bungkil sawit bungkil sawit ya dibesan orang iya pak kan iya pak kan gila mas yang tinggi-tinggi tau ini yang supernya beda ini yang odot super ya bagus ini apa itu bagus ini ini odot super ditinjau langsung oleh pak sekcam kajam mata misi laut monggo jadi rumput odot rumput odotnya seperti ini ini yang super ini yang dari pak suron ini pak ini pertama ini belum panen kalau nanti panen perdana kalau kandungannya dibanding rumput gajah yang biasa bagus ini lagi tapi kalau jenis pakcong bagus pakcong lagi pakcong itu bisa kurang lebih 16% protein kalau ini di kisaran 13 kayak gitu cuma beda antara daun daun sama batang dia beda-beda kandungannya cuma kalau untuk secara keseluruhan kita ngitungnya juga di nutrisi sama kolumi artinya nanti yang dihasilkan itu berapa kilo berapa ton silahkan katakan seperti itu karena rumput pakan sabi yang dihitung berat badan bukan dari jumlah kalau jumlah contoh pernah apa ngambil jerami dua struk entah satu ton entah dua ton tapi kalau ini ini kan apa jumlahnya nanti banyak ini panen nanti setelah panen banyak lagi tunasnya lagi tunasnya ini nanti berkembang lagi kayak itu tadi kan belum berhenti tumbuh tunas dari bawah belum berhenti masih terlalu kalau ini nampaknya habis nanam enggak ada hujan akhirnya nyiram yang di lahan mati tinggal ini lagi yang itu karena ini disiram kalau di kalau setengah ini lho ada tiga ruas yang sudah tumbuh di karung ada dalam rangka melihat potensi masyarakat jadi Pak Sekcam bersedia menyempatkan waktu sehingga di kandang brilliant farm ya teman-teman nah mudah-mudahan nantinya program-program di bidang peternakan sapi ini bisa berkembang di kemudian hari Pak Sek bagaimana Pak Sek mantap bagus untuk kedepan peternakan sapi seperti apa Pak Sek punya potensi yang baik mungkin dikembangkan karena memiliki peluang yang bagus di pasaran selanjutnya Pak Sek untuk persoalan-persoalan seperti ini kalau di silauat ini kan yang sering sapi balik khususnya jembrana ya Pak Sek penyakitnya jadi untuk kedepan masalah vaksin seperti apa yang kayak kemarin kan ada kekurangan jumlah vaksin Pak Sek untuk dikemudian bagaimana nih selanjutnya Pak Sek mungkin lebih taktisnya lebih taktisnya mungkin bersama dokter poskeswan terkait baik itu ketersediaan vaksin ataupun nanti penanganan jembrananya mungkin lebih pasnya sama dokter hewan terkait nanti mohon minta tolong juga nih Pak Sek untuk ke depan koordinasinya dengan poskeswan dari pemerintahan kecamatan untuk peternak khususnya sapi balik Pak Sek yang sampai hari ini masalah penyakit jembrana ini kan masih banyak yang terjadi nanti ke depan untuk jumlah vaksinnya mungkin diusahakan untuk ditambah seperti itu Pak Sek bertahap mungkin salah satu dari kita peternak agar tidak meliarkan salah satu upaya kita untuk memberantas jembrana agar tidak tertular mungkin kita tidak melepaskan ternak kita secara liar karena ini salah satu sumber penyebaran mungkin penyakit kita yang berkeliaran di masyarakat itu jadi untuk peternak juga tidak asal peternak ya Pak jadi untuk ternaknya juga dirawat dengan baik di kandang atau bagaimana perawatan mungkin dipagar dan lain sebagainya tapi untuk penyebaran jembrana sendiri itu tidak semakin cepat di saat ada seperti itu selanjutnya Pak Sek untuk program-program peternakannya seperti apa Pak Sek untuk ke depan jadi ada gak Pak Sek kira-kira program peternakan ini artinya apa mungkin dari sisi obat-obatan mungkin dari sisi pelatihan dan lain sebagainya baik dengan nantinya diadakan di Nagari melalui dana desa seperti apa gimana Pak Sek yang jelas pasar peternak cukup menjanjikan ini kita hukum nanti melalui kegiatan pemberdayaan di tingkat negari mungkin para peternak bisa langsung menyampaikan ataupun memasukkan usulnya kegiatan mereka di dana desa ini bisa kita gunakan dalam laka pemberdayaan kegiatan-kegiatan inovatif di tengah masyarakat kita terus di bidang peternakan mantap Pak Sek jadi kalau ada pasar ternak memang kita bisa menyelaraskan harga ya Pak Sek terus keduanya petani itu bisa langsung menjual di pasarnya sendiri sekaligus pasar nanti bangunannya bisa untuk kandang dari masyarakat yang punya ternak bisa seperti itu Pak Sek nah Pak Sek senang sekali ngeliat sapi yang gede ini ini bunting 3 bulan kurang lebih nah 3 bulan ini jenisnya simental sehat Alhamdulillah IB 2 kali Pak Sek karena kondisi cuaca dan lain sebagainya jadi agak ada kendala ya di sapi semental ini tapi Alhamdulillah yang ini jadi karena yang sebelum-sebelumnya oke Pak Pak Sek oke Pak Amin semoga semoga sukses selalu ke parminya oke hanya sampai disini bisa menularkan ilmunya kepada para peternak lain khususnya yang ada di kejamatan silaut oke terima kasih ya Pak Sek waktu dan kesempatannya berkunjung di kandang brilliant farm oke teman-teman itulah bincang-bincang kami dengan Pak Sek jam kejamatan silaut dan untuk teman-teman tetap semangat dalam peternak sapi tetap pemerintahan mengupayakan yang terbaik untuk peternak dan jangan lupa di subscribe like dan komennya jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel brilliant farm oke teman-teman semangat salam ngarit salam brilliant farm sub indo by broth3rmax